Xuanziwen menggaruk kepalanya saat dia duduk di sofa. Dia juga minum cukup banyak, karena dia dijamu oleh Seven Monster Shrek sebelumnya, Huo Yuhao menuangkan secangkir air untuknya. Xuanziwen menerima piala dan berkata, terima kasih. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih. Kamu menyerahkan hak istimewa kamu di aula kebajikan termasyur untuk datang ke sekte Tang. Aku sangat berterima kasih kepada kamu. Xuanziwen melambaikan tangannya dan menjawab, kamu tidak perlu bersyukur. Aku hanya mengejar apa yang aku suka. Hal-hal lain kurang penting. Sebelum aku meninggalkan Ilustrius Virtue Hall, aku menyerahkan penelitian sealet milk botle aku. Setidaknya aku berhasil memenuhi tanggung jawab aku ke aula kebajikan termasyur. Huo Yuhao tertegun. Guru Xuanziwen berhasil menyelesaikan penelitiannya untuk botol susu sealet. Tidak diragukan lagi, aula kebajikan termasyur akan mendapat manfaat besar dari ini, namun, dia tidak banyak bicara. Dia bisa merasakan bahwa Xuanziwen masih sangat terikat pada aula kebajikan terkenal. Masuk akal kalau dia akan membayar mereka, Xuanziwen memandang Huo Yuhao dengan tenang dan tersenyum. Kamu memang tidak mengecewakanku. Aku memutuskan untuk datang ke sekte tang bukan karena aku tertarik dengan apa yang kamu tunjukkan kepada aku. Ada alasan lain. Ketika dia berbicara sampai di sini. Dia mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya, ada banyak perubahan besar di Kekaisaran Sanmun dalam dua tahun terakhir. Jing Hongchen akan pergi berperang. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, dia pasti ada di pihak Xu Tianran. Xuanziwen tertegun, dan dia bertanya, kamu tahu? Huo Yuhao tertawa. Padahal, dia adalah salah satu penyebabnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Xuanziwen berkata, sebagai halmaster dari Hall Virtue Os Virtue, status Jing Hongchen di Kekaisaran Sanmun sangat tinggi. Dia seperti seorang penasihat. Keterlibatannya dalam perang yang akan terjadi berarti bahwa Sanmun Imperial Solar Engineering Academy akan diseret juga. Meskipun Putra Mahkota menguntungkan, tahta adalah satu-satunya target beberapa orang. Mereka akan berhasil atau mati berusaha. Mengapa mereka menyerah begitu saja? Tevirtue Os Virtue Hall tidak akan lagi memberi aku lingkungan penelitian yang sunyi. Lebih penting lagi, Putra Mahkota selalu sangat aktif. Begitu ia berhasil naik tahta, perang besar akan dimulai dalam waktu dekat. Aku hanya seorang peneliti jiwa insinyur. Aku tidak ingin terlibat dan terjebak dalam perang. Aku juga tidak ingin disergap oleh sektetubuh. Penelitian aku membutuhkan stabilitas. Aku juga tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan jika itu pada Jing Hongchen. Aku benci politik, suasana Tang Sekte sangat baik dan santai. Kota Srek juga memegang posisi khusus di benua itu. Aku pikir aku sudah menyukainya di sini. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Xuan Ziwen mengungkapkan senyum di wajahnya, Huo Yuhao juga tersenyum. Kami lebih senang kamu ada di sini. Mungkin kita akan terlibat dalam perang di masa depan. Namun, tidak ada yang akan memaksa kamu untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika kamu melakukan apa yang kamu suka di Tang Sekte. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah eksternal. Xuan Ziwen mengangguk dan menjawab, bagus sekali. Dia berhenti sejenak pada titik ini dan menatap Huo Yuhao. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yuhao, sudahkah kamu memikirkan masa depan? Huo Yuhao tertegun sejenak dan tidak mengerti apa yang dimaksud Xuan Ziwen. Xuan Ziwen menatapnya dengan serius dan bertanya, Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu rumit? Tidak ada yang maha kuasa. Huo Yuhao akhirnya mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk. Ya aku mengerti. Namun, aku tidak ingin menyerah menjadi guru jiwa dan insinyur jiwa. Aku baru saja melamar ke Akademi Shrek hari ini bahwa guru jiwa harus diajari cara menggunakan alat jiwa. Dia menjelaskan proposisinya kepada Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, Itu benar, tetapi itu berbeda dari situasi kamu. Kamu tidak hanya menggunakan alat jiwa, kamu sedang belajar dan mengembangkannya. Kamu bahkan telah mencapai level yang dalam. Aku tahu sangat sulit bagi kamu untuk menyerahkan segalanya sekarang. Namun, energi setiap orang terbatas. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa semua perdagangan. Kamu harus membuat pilihan. Kamu berbakat dalam aspek alat jiwa. Kamu telah menjadi insinyur jiwa kelas 6, meskipun kamu masih sangat muda. Kamu bahkan berada di ambang mencapai kelas 7. Aku hampir yakin bahwa kamu akan menjadi setidaknya seorang insinyur jiwa kelas 9 jika kamu terus bekerja keras. Kamu tidak akan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Kamu bahkan bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 termuda. Namun, aku juga hampir yakin bahwa setiap langkah dari kelas 7 dan seterusnya akan menjadi sangat sulit. Aku sudah menjadi insinyur jiwa kelas 8 selama 8 tahun dan aku baru saja mendekati kelas 9. Kultivasi aku masih sangat kurang. Jika kamu ingin menjadi insinyur jiwa kelas 9, kamu akan dibatasi oleh waktu dalam hal kemampuan master jiwa kamu. Dengan bakat kamu, tidak akan lama sebelum kamu menjadi douluo berjudul. Namun, akan sangat sulit untuk berkembang lebih jauh jika kamu menginvestasikan waktu kamu dalam alat jiwa. Meskipun seorang insinyur jiwa berjudul douluo kelas 9 sangat kuat, dan kamu bahkan mungkin memilih untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10, apakah kamu menginginkannya? Xuanziwen berdiri dan melangkah maju perlahan. Performa kamu sebelumnya terlalu luar biasa dan menyembunyikan beberapa masalah. Namun, masalah ini masih ada. Aku melihat semua yang telah kamu lakukan di Illustrious Virtue Hall. Nak, kamu terlalu lelah. Kata-katanya sepertinya menyentuh jiwa Huoyuhao. Tubuhnya sedikit kemetaran, Xuanziwen berjalan mendekatinya dan menepuk pundaknya. Dia berkata, aku menginvestasikan seluruh energi aku dalam alat-alat jiwa. Sebagai jiwa douluo berdering delapan, aku bahkan tidak ingat apa itu keterampilan jiwaku. Namun, aku punya banyak waktu untuk berpikir. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya banyak waktu? Kamu tidak. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam kasus kamu, kamu mungkin tidak mencapai puncaknya di kedua aspek. Skenario kasus terburuk adalah kamu akan pingsan. Kamu sudah menjadi raja roh. Sudah waktunya bagi kamu untuk memilih. Dari gaya bertarung yang selalu kamu gunakan, aku dapat mengatakan bahwa kamu melihat diri kamu lebih sebagai seorang master jiwa di hati kamu, dan bukan seorang insinyur jiwa. Apakah aku benar? Huoyuhao sedikit mengangguk, Xuanziwen berkata, tidak banyak. Aku juga berpikir bahwa kamu lebih cocok untuk menjadi guru jiwa. Dibandingkan dengan bakat kamu sebagai insinyur jiwa, jiwa bela diri kembaran kamu tidak diragukan lagi lebih unggul di dunia para penguasa jiwa. Memanfaatkan keunggulan terbesar kamu adalah jalan yang benar yang harus kamu pilih. Huoyuhao tertawa getir. Namun, aku tidak bisa melupakan hal-hal tertentu. Xuanziwen berjalan di depannya dan menepuk pundaknya, aku tidak akan membuatmu melupakan mereka. Penelitian kamu tentang alat jiwa tidak akan sia-sia juga, karena kamu akan memahaminya dengan lebih baik. Orang di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Bagaimana kamu melamar ke Shrek Akademi? Mengapa kamu menjadi tersesat ketika datang ke kamu? Huoyuhao Linglung dan bertanya, apakah kamu menyarankan agar aku berhenti meneliti alat jiwa dan hanya menggunakannya? Xuanziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya setengah benar. Aku tidak meminta kamu untuk berhenti meneliti, tetapi untuk berhenti mengembangkan alat jiwa. Dengan pengetahuan dasar kamu tentang alat jiwa, tidak apa-apa jika kamu membuat konsep baru ketika inspirasi datang. Namun, jangan terlalu banyak menghabiskan energi kamu di area ini. Karena kamu telah menjadi Raja Roh, kamu harus mengeluarkan lebih banyak energi dan upaya dalam pengembangan jiwa bela diri kamu di masa depan. Jika kamu ingin menjadi salah satu yang terbaik di benua itu, kamu harus fokus. Setidaknya 80 persen dari waktu kamu perlu dihabiskan untuk aspek yang paling penting itu. Tatapan Xuanziwen mulai berubah bersemangat saat dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu tahu mengapa aku mencoba membujukmu? Huoyuhao sedikit tergerak, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Xuanziwen berkata, itu karena aku akan menjadi orang yang merancang alat jiwa kamu di masa depan ketika kamu mencapai puncak benua. Semakin kuat dan kompleks alat jiwa, semakin kuat seorang guru jiwa harus menggunakannya untuk menggunakannya. Ada satu hal tentang kamu yang paling menggerakkan aku. Pengetahuan kamu. Kamu benar, individu terkuat di benua ini di masa depan akan menjadi guru jiwa terbaik yang dilengkapi dengan alat jiwa terkuat. Setelah melihat alat jiwa kamu yang berbentuk manusia, konsepsi aku telah sedikit berubah. Murni menciptakan pola dan konsep alat jiwa tertentu tidak bisa lagi memuaskan keinginan aku di bidang alat jiwa lagi. Apa yang benar-benar aku inginkan adalah menciptakan alat jiwa terkuat di dunia dan menciptakan kombinasi utama para guru jiwa dan insinyur jiwa, Teultimate Solier. Huo Yu Hao tidak bisa membantu tetapi membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata, prajurit tertinggi. Ini terlalu kebetulan. Xuanzi Wen menatapnya dengan tatapan terbakar dan berkata, ini juga alasan lain mengapa aku sangat ingin datang ke sini. Penguasa jiwa tradisional tidak menerima alat jiwa dan tidak memahaminya. Tuan jiwa di puncak benua tidak akan menjadi subjek ujian aku. Namun, kamu berbeda. Kamu memiliki bakat luar biasa dari seorang guru jiwa dan kamu terdaftar di Akademi Guru Jiwa Terbaik. Gairah kamu untuk alat jiwa juga sangat hebat dan kamu memiliki fondasi yang dalam di sana juga. Apakah kamu bersedia menjadi subjek ujian aku? Huo Yu Hao tertawa dan membungkuk pada Xuanzi Wen dengan hormat. Guru, itu akan menjadi kehormatan aku. Xuanzi Wen menggosok tangannya dan berkata, Baiklah, ambil semua penemuan baru kamu selama beberapa tahun terakhir. Aku sangat bersemangat. Huo Yu Hao bingung. Bukankah kamu bilang kamu ingin meneliti sendiri kalau-kalau kamu terpengaruh oleh penelitian aku? Xuanzi Wen memelototinya dan berkata, Tidakkah kamu pikir aku terdengar sangat mulia di depan orang lain ketika aku mengatakan itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan terpengaruh? Adalah hal yang memalukan bagi seorang guru untuk bertanya kepada siswa tentang produk penelitiannya. Bibir Huo Yu Hao sedikit berputar. Dia tidak berharap guru Xuanzi Wen memiliki sisi seperti itu baginya, Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Namun, ada banyak konten. Itu juga bukan awal. Xuanzi Wen memelototinya dan bertanya, Apa? Apakah kamu berencana tidur malam ini? Buang-buang waktu untuk tidur di malam yang indah. Potong omong kosong dan cepatlah. Bagi Huo Yu Hao, dia tidak punya pilihan selain membakar minyak tengah malam. Namun, Xuanzi Wen sangat bersemangat. Ketika mereka membahas lebih banyak tentang alat jiwa, Huo Yu Hao juga memasuki zona yang sama. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Ketika sinar matahari pertama bersinar ke sekte Tang keesokan paginya, seluruh Tang sekte diwarnai dengan lapisan emas redup. Seorang pemuda berdiri tidak jauh dari sekte Tang, Modar Mandir. Ada ekspresi agak gugup di wajahnya, tetapi itu lebih terlihat seperti antusiasme. Apakah aku terlalu dini? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Biarkan aku menunggu sebentar. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Semangatnya terlihat jelas. Akhirnya, dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena matahari terbit lebih jauh. Dia berjalan beberapa langkah ke gerbang sebelum mengetuk dengan genta pintu. Meskipun Tang sekte telah membuat perkembangan signifikan dalam alat jiwa, mereka masih menggunakan gerbang paling tradisional dan kuno, ketuk, ketuk, ketuk. Suara gemuruh genta terdengar, itu tidak lama sebelum pintu dibuka. Seorang pemuda berpakaian putih menjulurkan kepalanya. Siapa yang kamu cari? Para murid sekte Tang dibagi menjadi murid resmi dan murid nama. Murid-murid resmi tidak memiliki peraturan khusus untuk pakaian mereka, tetapi murid-murid atas nama harus mengenakan jubah prajurit putih. Mereka terlihat sangat rapi dan rapi, pemuda di luar menjawab, aku mencari Huo Yuhao. Apakah dia ada di sekitar? Murid sekte Tangsek mengangguk dan menjawab, senior Huo ada di sekitar. Pemuda itu tersentak dan berkata, aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya bahwa Mo Xuan sedang mencarinya. Untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari murid nama ini, dia menambahkan, aku dari srek. Memang, nama murid mulai bertindak lebih bijaksana. Tunggu sebentar. Aku akan memberitahunya sekarang. Sementara Huo Yuhao masih muda, sekte Tang didirikan oleh mereka bertujuh. Murid-murid yang telah memasuki sekte kemudian semuanya memanggilnya senior. Terlepas dari beberapa situasi khusus, pemuda yang mondar-mandir di luar gerbang adalah Mo Xuan, yang telah masuk dan mempertaruhkan hidupnya di hutan Great Stardew bersama Huo Yuhao belum lama ini. Dia adalah salah satu murid halaman dalam yang dihargai dan dipelihara oleh srek Akademi. Sejak dia kembali, dia tidak merasa tenang. Benteng self-driving medan serba ada telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Dalam perjalanan kembali ke Akademi, Huo Yuhao telah mengajarinya beberapa metode kontrol. Mo Xuan juga mencobanya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya. Faktanya, bahkan Huo Yuhao tidak tahu betapa pentingnya Mo Xuan bagi srek Akademi dalam hal kemampuan, seorang siswa tingkat lanjut dari halaman luar mampu dengan mudah mengalahkan Mo Xuan. Namun, kemampuannya terlalu istimewa. Pada saat itu, Zhang Leksuan dan Cai Meyer hanya menyebutkan secara singkat bagaimana kemampuan tambahannya dapat dilepaskan dalam jarak jauh. Namun, mereka tidak secara khusus menyatakan seberapa hebat rentang itu. Bahkan Huo Yuhao telah mengabaikan hal ini dengan kekuatan bertarung Mo Xuan atau lebih tepatnya, ketiadaannya, bagaimana dia bisa masuk ke Akademi Sarek? Terlepas dari Huo Yuhao yang telah memasuki Akademi dengan menarik tali, dia adalah orang yang paling mudah lulus ujian. Dia hanya memiliki satu cincin saat itu dan hanya menunjukkan satu keterampilan jiwa sebelum dia diterima oleh Akademi. Dia hanya menunjukkan keterampilan jiwa tambahan biasa yang disebut Halo. Seberapa kuat cincin jiwanya? Efeknya secara alami sangat rata-rata. Namun, itu menutupi sebuah lingkaran selebar satu kilometer, ini juga berarti bahwa Mo Xuan dapat meningkatkan semua orang di daerah ini jika dia mau. Konsep macam apa itu? Peningkatan itu sangat diabaikan jika hanya satu orang yang ditingkatkan dengan cara itu. Namun, bagaimana jika ada 10 ribu orang? Jika aspek tertentu dari kemampuan semua orang ditingkatkan 10%, itu akan menjadi angka yang menakutkan. Sebagai hasilnya, dia sangat dihargai oleh Akademi begitu dia menunjukkan keterampilan jiwa pertamanya. Tidak hanya dia langsung diterima di Akademi, tetapi dia bahkan segera diasuh sebagai murid inti dari halaman luar. Selama bertahun-tahun, budidaya Mo Xuan telah meningkat terus di bawah perawatan khusus para guru Akademi Sarek. Meskipun ia tidak bisa dibandingkan dengan beberapa siswa lain dengan usia yang sama dari halaman dalam, tingkat peningkatan kultifasinya lebih cepat daripada guru jiwa lainnya di luar Akademi. Bakat bawaannya juga perlahan-lahan diwujudkan dalam keadaan seperti itu. Setiap cincin jiwa yang ditambahkannya akan menambah wilayah yang bisa dia tutupi dengan halonya. Itu menakutkan. Setelah dia mendapatkan enam cincin jiwa, keterampilan jiwanya dapat digunakan dalam lingkaran yang membentang enam kilometer, Sarek Akademi pernah membentuk kelompok penelitian untuk membahas jiwa bela diri istimewanya lebih lanjut. Kesimpulan mereka adalah bahwa jiwa bela diri Mo Xuan telah bermutasi dan menciptakan sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Ketika dia menunjukkan kemampuan jiwanya, halo yang dia keluarkan akan beresonansi dengan berbagai elemen di udara sebelum berasimilasi dengan mereka. Halonya akan berubah menjadi kemampuan tipe domain yang sangat lemah. Tetapi mencakup area yang sangat luas, jika dia bertarung dalam perang, seberapa banyak kemampuan keseluruhan dari mereka yang berada di sisinya meningkat, efek peningkatan halo Mo Xuan sangat biasa bagi para soul-soul. Itu tidak bisa dibandingkan dengan jiwa alat yang luar biasa seperti Seven Triasures Glacet Pagoda. Namun, kekuatannya menjadi semakin jelas ketika ada semakin banyak orang di sekitarnya. Jiwa bela dirinya terlahir untuk perang, akibatnya, Akademi Shrek tidak menghargainya seperti Huo Yu Hao. Mereka bahkan telah memutuskan untuk mengizinkannya memasuki pavilion Dewa Laut ketika ia memperoleh delapan cincin. Namun, Mo Xuan memiliki ide sendiri setelah dia dihargai oleh Akademi. Dia masih muda, pemuda yang penuh gairah. Sebagai seorang guru jiwa di Akademi Shrek, bagaimana mungkin dia tidak ingin bertarung, setiap kali dia pergi untuk berlatih dengan rekan-rekannya, dia selalu dilindungi. Dia praktis tidak akan melakukan apa-apa ketika mitranya pergi untuk bertarung dan membunuh. Dia hanya bisa melepaskan halonya yang tidak terlalu efektif untuk mitranya. Mo Xuan sering membayangkan bagaimana ia akan masuk ke benteng musuh bersama dengan siswa halaman dalam lainnya. Namun, bisakah dia melakukannya? Tidak, dia tidak bisa. Di antara para master jiwa di tingkat yang sama, dia adalah salah satu yang paling lemah. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa pertempuran. Bagaimana dia bisa masuk ke wilayah musuh? Bagaimana dia bisa melawan musuh-musuhnya? Ini adalah rasa sakit terbesar yang dipegang Mo Xuan di dalam hatinya. Namun, dia melihat secerca harapan ketika dia berada di Great Star Doe Forest, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, kata-kata Huo Yuhao sangat menyentuh hatinya. Kejutan yang ia terima dari belajar tentang benteng jiwa segala medan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah bimbingan Huo Yuhao, dia telah melepaskan sinar jiwa dengan sebuah tombol dan menebang pohon yang tebal. Pada saat itu, Mo Xuan sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Ini adalah serangan pertama yang pernah dilepaskannya sebagai guru jiwa, alat jiwa. Ya, aku dapat mencoba alat jiwa. Peralatan jiwa juga tidak akan berbenturan dengan halonya. Setelah kembali selama dua hari, hatinya terasa seperti tergores oleh cakar kucing. Dia menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Di pagi hari, dia pergi untuk menemukan Huo Yuhao dengan cincin hitam di sekitar matanya, tetapi dia mengetahui bahwa Huo Yuhao tidak berada di akademi. Mo Xuan tahu bahwa Huo Yuhao dan sisa tujuh monster srek berasal dari sekte Tang. Dia juga menemukan lokasi yang tepat dari sekte Tang dari siswa halaman dalam lainnya sebelum dia pergi. Namun, dia tidak memberitahu Chai Meyer tentang niatnya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana reaksi akademi jika mereka tahu dia ingin belajar tentang alat jiwa. Bagaimana jika mereka tidak disetujui? Mo Xuan selalu sangat berterima kasih kepada akademi karena merawatnya. Namun, selalu menjadi impiannya untuk menjadi seorang pejuang di medan perang. Akhirnya, mimpinya mengalahkan rasionalitasnya, itulah sebabnya dia ada di sini. Dia pertama-tama ingin bertanya kepada Huo Yuhao apakah dia bisa menjadi insinyur jiwa dan seperti apa dia menjadi insinyur jiwa. Saat Mo Xuan merumuskan pendekatannya, Huo Yuhao berjalan keluar. Huo Yuhao juga memiliki cincin hitam di sekitar matanya yang juga sedikit merah. Senior Mo Xuan, untuk apa kamu di sini? Silakan masuk. Huo Yuhao bingung dengan penampilan mendadak Mo Xuan. Jika dia dalam kondisi normal, dia mungkin bisa menebak. Namun, dia terlalu lelah sekarang. Seluruh malam diskusi telah mengubah suaranya sedikit serak. Mo Xuan sedikit malu ketika dia berkata, Yuhao, permintaan maaf karena datang begitu tiba-tiba. Jika Tang Sekte tidak nyaman, kita bisa berbicara di luar. Huo Yuhao menyeretnya masuk dan tertawa, apa yang tidak nyaman di sana? Tidak ada perbedaan antara Sekte Tang dan Akademi. Senior Mo Xuan, kamu tidak perlu bersikap formal. Ayo, mari kita bicara di dalam. Ah, ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan menguap. Mo Xuan sedikit terkejut ketika dia melihat siswa yang lebih muda. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, kamu tidak beristirahat dengan baik tadi malam? Huo Yuhao tertawa getir. Aku sama sekali tidak beristirahat. Aku mendiskusikan alat jiwa dengan seorang guru sampai pagi. Senior Mo Xuan, sepertinya kamu juga tidak tidur nyenyak. Mo Xuan tertawa pahit juga. Pikiranku dipenuhi dengan alat jiwa. Kamu memberi aku biskuit besar dan biskuit ini benar-benar nikmat. Meskipun Huo Yuhao sedikit tersesat, dia dengan cepat mengerti setelah mendengar kata-kata Mo Xuan. Senior Xuan Mo, kamu ingin belajar cara menggunakan alat jiwa, apakah aku benar? Itu bukan masalah. Aku sudah menyarankannya ke Akademi dan Tetua Xuan, Dekan Yan, dan Dekan Xian semuanya menyetujuinya. Akademi akan mulai mengajar semua orang cara menggunakan alat jiwa. Mata Mo Xuan berbinar. Dia tahu dia tidak melakukan perjalanan sia-sia setelah mendengar berita ini saat Huo Yuhao berbicara, dia berjalan ke aula. Masih pagi. Bahkan jika semua orang sudah bangun, mereka masih mandi dan sarapan. Halaman depan sangat sunyi, Huo Yuhao menawarkan Mo Xuan tempat duduk dan menuangkan secangkir air untuknya. Setelah itu, dia berkata, Senior Mo Xuan, kamu dapat bertanya kepada aku apapun yang kamu inginkan. Selama aku tahu, aku akan menjawabmu. Meskipun dia lelah, dia memiliki kesan yang baik tentang Mo Xuan dan bersedia untuk membantunya, Mo Xuan juga berkata tanpa ragu-ragu, Yuhao, kamu tidak harus terus memanggilku senior juga. aku merasa sangat malu di depan kamu. Sebagai senior, aku tidak mampu. Jika kamu memperlakukan aku sebagai teman, kamu dapat memanggil aku langsung dengan nama aku. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, baiklah kalau begitu. Mo Xuan, kamu bisa bertanya padaku apa saja jika kamu ragu. Mo Xuan berkata, Yuhao, bisakah kamu memberitahuku level apa yang bisa aku capai jika aku mulai belajar tentang alat jiwa sekarang? Kamu harus tahu bahwa jiwa bela diri aku sedikit istimewa. Ketika aku menunjukkan keterampilan jiwa aku, aku tidak benar-benar perlu mengendalikannya, karena mereka semua adalah keterampilan jiwa tipe domain. Aku juga belajar banyak hal di akademi, tetapi aku dibatasi oleh jiwa bela diri aku. Pengetahuan ini hanya berfungsi untuk memperkaya aku. Aku ingin menjadi insinyur jiwa. Aku ingin menjadi seperti kalian semua, berperang melawan musuh-musuh kita dan tidak bersembunyi di belakang punggung semua orang. Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, dia terdengar jauh lebih gelisah. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum bertanya, Senior Mo Xuan, berapa umurmu sekarang? Mo Xuan berkata, 25. Huo Yuhao berkata, kamu sudah cukup tua jika kamu ingin mulai belajar tentang alat jiwa. Semua aspek pengetahuan tentang penciptaan alat jiwa sangat kompleks. Kamu harus memiliki fondasi yang kuat terlebih dahulu. Itu sangat sulit. Mo Xuan cemas setelah mendengar kata-katanya, namun, apakah kamu tidak mengatakan itu padaku? Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk memotongnya dan berkata, jangan cemas. Biarkan aku selesai berbicara. Kamu memang agak terlalu tua untuk belajar tentang menciptakan alat jiwa. Namun, belum terlambat bagi kamu untuk mulai menggunakannya. Untuk Tuan Jiwa seperti kita berdua, menggunakan dan menciptakan alat jiwa adalah hal yang sama sekali berbeda. Saran aku sebelumnya adalah agar kamu mencoba menggunakan alat jiwa untuk melindungi diri sendiri dan meningkatkan kekuatan bertarung kamu. Mo Xuan terus menyelidiki standar apa yang bisa aku capai jika aku hanya memilih untuk menggunakannya. Huo Yuhao menjawab, jika kamu hanya menggunakannya, aku sarankan kamu menggunakan benteng jiwa segala medan karena situasi kamu. Mereka tidak hanya akan membantu kamu meningkatkan pertahanan, tetapi mereka juga sangat kuat karena mereka cukup besar. Dengan botol susu yang cukup, kamu akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup kamu dan melawan stamina di medan perang. Setelah penelitian Xuan Ziwen tentang botol susu sealet selesai, banyak alat jiwa bisa sangat diubah. Ini terutama berlaku untuk alat jiwa yang cukup besar. Meskipun akan membutuhkan waktu untuk mengisi daya mereka, mereka dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa khawatir kapan kekuatan jiwa dalam botol susu akan habis. Selain itu, seorang guru jiwa tidak perlu khawatir tentang penipisan kekuatan mereka sendiri dengan penampilan seperti botol susu dan teknik Tang Sekte. Itu bukan lagi mimpi bagi orang biasa untuk menggunakan alat jiwa di masa depan. Mo Xuan menganggup dan berkata, apakah ini juga berarti bahwa kekuatan bertarung aku akan meningkat karena alat jiwa seperti itu menjadi lebih kuat? Berapa lama aku bisa belajar bagaimana menggunakannya? Huo Yuhao menjawab, kamu perlu setidaknya satu bulan untuk membelajari kontrol dasar mereka. Jika kamu ingin menguasainya, kamu perlu setidaknya tiga bulan. Mengontrol alat jiwa adalah masalah latihan. Kamu adalah seorang kaisar jiwa, artinya kamu akan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih setiap hari. Mo Xuan bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, bagus, aku akan belajar bagaimana mengendalikan benteng self-medan-medan serba bisa ini. Setelah aku kembali, guru mana dari Departemen Alat Jiwa yang harus aku temukan untuk membantu aku belajar? Huo Yuhao bingung dengan pertanyaan ini dan menjawab tanpa daya, kamu tidak akan bisa mempelajari semua ini di akademi sekarang. Akademi hanya dapat dimulai dari dasar-dasar, sehingga kamu dapat belajar bagaimana menggunakan beragam alat jiwa di masa depan. Selain itu, benteng self-driving medan semua adalah produk penelitian aku tentang alat jiwa eksplorasi semua medan ketika aku berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Aku membuat perbaikan dan akhirnya menghasilkannya. Seharusnya hanya ada satu di sini. Mo Xuan Linglung. Hanya satu? Bisakah kamu menjualnya kepada aku? Aku tahu ini tidak akan murah, tetapi aku akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang. Huo Yuhao menjawab, Maaf, Mo Xuan. Bukannya aku tidak ingin menjualnya kepada kamu, tetapi karena masih ada banyak kerahasiaan seputar teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan alat jiwa ini. Kita harus merahasiakannya. Selain itu, masih ada penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang harus dilakukan. Ini adalah model pertama bagi kami. Jika kami memberikannya kepada kamu, kami tidak akan memiliki apapun untuk dikerjakan lagi. Biarkan aku memberi kamu saran, aku akan memberi kamu prioritas untuk mendapatkannya ketika Tangsek mulai memproduksinya secara massal di masa depan. Mo Xuan dipenuhi dengan kekecewaan. Berapa lama aku harus menunggu? Aku masih harus belajar cara menggunakannya. Huo Yuhao tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Xuanzi Wen adalah satu-satunya yang bisa menjawab berapa lama untuk menghasilkan alat jiwa ini. Ada banyak bahan yang terlibat dalam membuat benteng self-driving semua medan. Bahkan ada beberapa masalah terkait produksinya yang harus diperbaiki dalam berbagai aspek. Selain itu, produksi massal juga akan mengurangi kualitas benteng penggerak mandiri semua medan karena bahan yang lebih murah akan digunakan untuk produksi. Selain itu, semua ini hanya dapat diselesaikan setelah pengujian berkelanjutan. Huo Yuhao tidak bisa memberinya waktu yang tepat. Mo Xuan mengerutkan alisnya ketika melihat bagaimana Huo Yuhao diletakkan di tempat. Dia seperti orang yang tak berdaya melayang di lautan sekarang. Yang telah menemukan pelampung tetapi pelampung milik orang lain dan dia tidak bisa menggunakannya, Huo Yuhao bertanya, sebenarnya kamu dapat memperkuat fondasi kamu dengan mulai belajar bagaimana menggunakan alat-alat jiwa dasar terlebih dahulu. Mo Xuan menjawab, aku mengerti maksudmu. Aku akan belajar cara menggunakan alat jiwa dasar. Namun, benteng self-driving kamu terlalu menarik. Aku sudah terlalu bersemangat. Yuhao, apa menurutmu ini bisa berhasil? Dia berhenti sejenak pada titik ini seolah-olah dia sangat bertekad. Dia berkata, biarkan aku bergabung dengan sekte tang. Dengan cara ini, aku juga akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia tang sekte. Aku juga bisa belajar tentang benteng self-driving pada saat yang sama. Akankah ini berhasil? Huo Yuhao melompat kaget. Mo Xuan, apakah kamu yakin? Meskipun kami baru saja didirikan kembali, kami masih sebuah sekte. Sangat mudah untuk masuk sekte, tetapi akan sedikit lebih merepotkan jika kamu ingin pergi. Mo Xuan berkata, karena aku telah memilih untuk bergabung dengan sekte, mengapa aku ingin pergi? Namun, akankah sekte tang mau menerima orang sampah seperti aku yang tidak memiliki kekuatan bertarung? Tak bermutu? Berhenti bercanda. Tidak ada karakter sampah di halaman batin kami. Jika kamu bersedia bergabung dengan sekte tang, aku akan menyambut kamu dengan tangan dan kaki terbuka. Huo Yuhao senang dan kelahannya sepertinya telah hilang. Meskipun dia tidak tahu jangkauan efektif halo Mo Xuan, dia menduga itu pasti sangat kuat mengingat betapa Akademi sangat menghargainya. Tuan jiwa yang kuat juga akan sangat berguna untuk rencana masa depannya, Mo Xuan bertanya, setelah bergabung dengan sekte tang. Apakah itu berarti aku bisa? Huo Yuhao mengangguk dengan segera. Tentu saja. Kamu tidak hanya harus menggunakannya di sekte tang juga. Aku satu-satunya di tang sekte yang tahu cara menggunakannya. Ketika kita berada di halaman dalam, aku bisa mengajarimu. Mo Xuan sangat gembira dan berkata, itu akan bagus. Aku akan mempelajarinya dulu. Ketika kamu menemukan yang lebih baik di masa depan, kamu harus menjualnya kepada aku. Huo Yuhao terkekeh. Kamu juga bagian dari sekte tang, sekarang. Jangan menyebutkan apapun tentang penjualan. Aku akan menjadikannya prioritas untuk membangun satu untuk kamu terlebih dahulu. Mo Xuan menjawab dengan bersemangat, itu kesepakatan. Prosedur administrasi apa yang harus aku lalui untuk bergabung dengan Tang Sek? Huo Yuhao menjawab, tunggu sebentar. Aku akan menelpon senior tertua terlebih dahulu. Apa? Kamu menyeret orang lain? Halaman dalam juga? Mo Xuan, mengapa dia terdengar sangat akrab? Jangan beritahu aku bahwa dia yang bisa memasuki pavilion Dewa Laut ketika dia mendapatkan delapan cincin. Yuhao, bagaimana kamu melakukannya? Bei Bei berbicara dengan sangat cepat. Dia memandang Huo Yuhao seolah-olah dia melihat orang aneh. Iya nih. Tentu saja. Tentu saja. Bei Bei mengkonfirmasi keputusannya tiga kali. Yuhao, tahukah kamu apa nama panggilan Mo Xuan di halaman dalam? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Namun, dia bisa membuat tebakan kasar, terutama setelah Bei Bei menunjukkan bahwa Mo Xuan bisa memasuki pavilion Dewa Laut di masa depan. Bei Bei berkata, nama panggilannya diberikan kepadanya oleh Din Yan. Dia disebut pengendali perang. Pengendali perang? Nama yang sangat mendominasi, Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, dia begitu kuat. Aku telah ditingkatkan oleh halonya sebelumnya. Sejujurnya, efeknya tidak terlalu bagus. Bei Bei tertawa dingin dan berkata, bagi para master jiwa standar kami, peningkatannya tidak sehebat itu. Namun, apakah kamu pernah mempertimbangkan efek kumulatif jika ribuan guru jiwa ditingkatkan pada saat yang sama? Kekuatan keseluruhan dari seluruh pasukan bisa melambung seketika. Baik itu dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan, semuanya akan sangat ditingkatkan. Jika kemampuan seperti belodlus digunakan untuk menambahnya lebih lanjut, dapatkah kamu membayangkan bagaimana pertempuran akan berubah? Huo Yuhao tertegun. Apa? Halonya dapat meningkatkan ribuan orang pada saat yang sama? Itu sangat tidak nyata. Bei Bei menjawab dengan tegas, itu sangat kuat justru karena itu tidak nyata. Dia menjelaskan apa yang dia ketahui tentang halo Mo Shuan kepada Huo Yuhao. Kemampuan Mo Shuan adalah rahasia bahkan di halaman dalam. Aku mendengar tentang mereka dari kakek aku. Bahkan dia sangat terkesan dengan kemampuan Mo Shuan dan memutuskan bahwa Shuan harus bergabung dengan pavilion Dewa Laut di masa depan. Setelah Bei Bei menyebutkan tetua MU, Huo Yuhao bahkan lebih heran. Agar tetua MU terkesan, halo Mo Shuan pasti sangat kuat. Bei Bei berkata, ayo pergi, jangan buat dia menunggu. Surga benar-benar membantu kita. Tidak ada proses rumit yang terlibat dalam bergabung dengan Tang Sek. Bahkan, itu bahkan jauh lebih sederhana karena Bei Bei khawatir akan menunda masuknya Mo Shuan ke dalam Sekte. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Tang dan mematuhi aturan Sekte. Kemuliaan Sekte akan menjadi kemuliaan aku dan penghinaan Sekte akan menjadi penghinaan aku. Aku bersedia menggunakan hidup aku untuk melindungi Sekte ini. Jika aku melanggar salah satu aturannya, biarkan aku mati dengan kematian yang mengerikan. Upacara bersumpah sudah berakhir. Selamat datang di Sekte Tang, Mo Shuan. Bei Bei membuka tangannya lebar-lebar dan memberi Mo Shuan pelukan. Saat Mo Shuan memeluknya kembali, dia tersenyum. Bei Bei, aku harus memanggilmu senior tertua di masa depan juga. Dalam hal usia, dia tidak jauh lebih tua dari Bei Bei. Bei Bei tertawa. Kamu tidak akan harus segera menelepon aku. Kamu juga seorang murid resmi. Kamu bisa memanggil aku dengan nama aku. Yu Hao, jangan sembunyikan benteng mengemudi sendiri segala medan kamu lagi. Ajari Mo Shuan setelah kamu kembali. Huo Yu Hao tertawa. Aku akan melakukannya. Namun, aku ingin tidur dulu. Aku menghabiskan sepanjang malam membahas alat-alat jiwa dengan Guru Shuan. Dia pergi bermeditasi dan aku sangat lelah sekarang. Mo Shuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kita bisa membicarakannya setelah kita kembali ke halaman dalam. Kamu dapat memberitahu aku jika sekte Tang membutuhkan bantuan. Lagipula, aku sekarang adalah bagian dari sekte Tang. Bei Bei mengambil naskah dan berkata, Mo Shuan, naskah ini mencatat beberapa kemampuan Tang Sek kami. Kamu dapat mulai berlatih mereka. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki keterampilan jiwa yang menyinggung. Namun, teknik Tang Sekte kami tidak kalah dengan keterampilan jiwa jika kamu mempraktikannya dengan baik. Mo Shuan menerima naskah yang disalin dan melihatnya. Hanya ada empat kata besar di atasnya, Mysterious Heaven Triasure Record. Ini adalah catatan harta karun surga misterius tanpa senjata tersembunyi ratusan pemisahan, tetapi mencatat metode budidaya teknik rahasia Tang Sekte lainnya, Bibi berkata dengan serius, hafalkan sebelum mengembalikannya kepada aku. Ini adalah teknik rahasia kami. Tanpa persetujuan kami, kamu tidak dapat menyebarkannya ke orang lain. Kalau tidak, kami harus mengambil kembali kekuatan kamu. Mo Shuan berubah serius juga. Aku tahu. Jangan khawatir. Setelah mengirim Mo Shuan pergi, Huo Yuhao mendengar sesuatu yang keras bergema dari sparring arena. Tampaknya ada seseorang yang bersorak keras, senior tertua, siapa di arena sparring? Huo Yuhao bertanya, Bibi menjawab, Chaito dan Xiao Xiao. Nanan mendapat pelajaran hari ini dan kembali ke halaman sebelum Fajar. Sanshi tidak pergi, dan Dong Er juga ada. Mereka juga mungkin ada di sana. Ayo pergi dan melihatnya. Huo Yuhao tertawa getir. Aku juga mencari Dong Er. Meskipun dia kelelahan karena terjaga sepanjang malam, dia tidak akan segera tidur. Dia perlu bermeditasi untuk pulih lebih dulu. Berkultivasi dengan Wang Dong Er secara alami akan membuat pemulihannya lebih cepat. Setelah mendiskusikan hal-hal dengan Xuanzi Wen tadi malam, Huo Yuhao merasa bahwa beban di pundaknya telah meringankan. Seperti yang dikatakan Xuanzi Wen, dia tidak bisa mencapai puncak dari seorang guru jiwa dan insinyur jiwa. Dia tidak perlu menjadi insinyur jiwa yang kuat, dia hanya perlu menjadi guru jiwa yang menggunakan alat jiwa. Setidaknya dalam aspek alat jiwa, Huo Yuhao tahu bahwa itu tidak diketahui apakah dia bisa melampaui Xuanzi Wen bahkan jika dia memberikan semua untuk melakukannya. Bi Bi dan Huo Yuhao merasakan gelombang kekuatan jiwa saat mereka memasuki arena sparring. Mereka melihat bahwa itu dikelilingi oleh murid-murid Tang Sekte. Setelah bertahun-tahun pembangunan, Sekte Tang tidak lagi jarang seperti sebelumnya. Selain tujuh monster Shrek, masih ada Nana dan insinyur jiwa muda yang datang bersamanya. Bi Bi juga merekrut beberapa lulusan dari halaman luar. Tentu saja, ada murid dari halaman dalam juga. Mo Shuan adalah contoh yang baik. Selain murid resmi ini, masih ada beberapa siswa dan murid yang namanya berasal dari kota Shrek. Mereka terutama berkultivasi dan membantu dalam pengembangan alat jiwa. Struktur seluruh sekte Tang menjadi lebih dan lebih lengkap. Semua ini sebagian besar diselesaikan oleh Bi Bi dan Susan Xi. Mereka tidak hanya kuat dalam budidaya mereka, mereka juga sangat berbakat dalam manajemen. Seiring dengan dukungan rahasia Shrek Akademi, pengembangan Tang Sek berjalan dengan cepat. Mereka juga memiliki sumber pendapatan sendiri setelah menjual beberapa alat jiwa yang dikembangkan secara diam-diam. Setelah beberapa percobaan, Shrek Akademi juga menegaskan kegunaan dari Zuge Divine Cross Bokenen yang dirancang oleh Huo Yuhao dan Hichaito. Permintaan meriam dengan demikian melonjak sangat tinggi, memberikan dorongan keuangan yang sehat untuk perkembangan mereka, kedatangan Shuan Xiwen juga pasti akan sangat meningkatkan sekte Tang. Shuan Xiwen mengatakan kepada Huo Yuhao tadi malam bahwa dia bisa mulai menggunakan botol susu sealetnya. Meskipun dia meninggalkan metode pengembangan botol susu sealet dengan Hol Virtue Aus Virtue, dia adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti arti sebenarnya. Malam itu tidak sia-sia, ketika Shuan Xiwen dan Huo Yuhao mengkonfirmasi rencana bahwa mereka dapat menggabungkan botol susu sealet dan Zuge Divine Cross Bokenen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!